Terbang harum pedang hujan jilid 10 bab 28. Di malam larut terjadi hal aneh Pak. Bau Ye Ifeng terkena pukulan. Walaupun sakit untungnya tidak mengenai tulang dan nadinya. Ye Ifeng mengetahui maksud wantian pin, tapi dengan care, telapak angin yang terus berbunyi dengan kencang tetap tidak bisa melukai lawan sedikitpun. Dia terus mundur, ketika dia memutar tubuhnya, tiba-tiba dia melihat ada sebuah batu besar di depannya. Batu besar itu tadinya berada di tengah. Dari tengah batu, bisa melihat ke dalam gua yang sangat gelap. Ye Ifeng berpikir, segera kakinya melangkah. Dia bergeser ke dalam gua. Bayangan telapak wantian pin masih terus bergerak, telapaknya seperti dua ekor kupu-kupu yang terbang di sisi Ye Ifeng. Dia terkenal di dunia persilatan, yang pasti ilmu silatnya memiliki keistimewaan. Tangan kirinya memutar, dia mengeluarkan serangan sambil mengejek, anak kecil, serahkan Tian Xing Miji kepadaku, kau juga harus berlutut di hadapanku. Kalau kau membuatku senang mungkin aku bisa melepaskanmu. Jika nasibmu baik mungkin aku akan menerimamu menjadi muridku, Ye Ifeng membentak, dengan sekuat tenaga menyerang Wan Tian Pin. Tubuh Wan Tian Pin sedikit condong ke belakang tapi jurus Ye Ifeng bukan menerjang maju. Di tengah-tengah dia mundur kemudian bersalto ke belakang. Dia memperkiraan jaraknya dengan gua itu, tubuhnya berputar di udara, begitu kakinya sampai di tanah, segera berlari masuk ke dalam gua itu. Wan Tian Pin sedikit terkejut, dia segera meloncat, dia ikut masuk ke dalam gua itu, tapi di belakang terdengar suara angin menderu. Dia berbalik untuk melihat, ternyata batu besar yang menutup gua mengikutinya. Ketika dia menengok, batu besar yang ada di mulut gua itu sudah menutup. Dengan terkejut Wan Tian Pin melihat kesekeliling. Di dalam gua tidak ada sinar sama sekali. Dengan cepat dia menahan nafas, kedua telapak diletakkan di depan dada karena dia takut Ye Ifeng akan menyerang dari kegelapan. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Ye Ifeng sudah memperhitungkan semuanya, begitu masuk ke dalam gua, dia langsung memutar batu. Tapi Ye Ifeng sudah keluar pada batu besar sebelum tertutup rapat. Ketika posisinya sudah tepat Ye Ifeng langsung bertindak, care ini harus dimiliki oleh orang yang berpikiran matang. Mengurung orang di dalam gua tapi dalam waktu hitungan detik, dia harus segera berlari keluar. Karena bertindak ceroboh, Wan Tian Pin sudah terkurung di dalam gua yang gelap dan dingin. Rencana ini berhasil, ketika dia menarik nafas terasa angin dingin berhembus, Ye Ifeng dadanya sangat nyaman. Jantungnya yang berdebar-debar mulai berdetak dengan tenang. Ye Ifeng segera berlari ke rumah batu dan masuk melalui jendela. Dengan bantuan cahaya redup dia melihat pelajar itu masih tergeletak di bawah. Ye Ifeng bernafas panjang dan berpikir, tadinya aku ingin menolongnya tapi aku malah mencelakainya. Dia berjongkok mencoba apakah pelajar itu masih bernafas atau sudah mati ternyata dia masih hidup. Dia hanya pingsan. Perhiasan yang tersisa di rumah itu dibungkus rapi oleh Ye Ifeng, dia tidak mencari perhiasan lainnya. Kemudian memapah pelajar miskin yang pingsan itu, keluar dari rumah batu dan turun ke kaki gunung. Sesudah pelajar miskin ini siuman, dia membawa perhiasan pemberian Ye Ifeng lalu pergi ke kota, kelak di kemudian hari dia menjadi orang kaya. Sejak awal sampai akhir dia tidak mengenal orang yang membuatnya menjadi kaya. Ye Ifeng dengan menggunakan pikirannya yang lincah berhasil mengalahkan lawan kuat. Dia juga berhasil mendapatkan buku rahasia Tian Xing Yi Ji dan obat penawar, hatinya merasa sangat senang. Sambil menikmati rasa senang, dia mulai merasa lelah. Tubuh sekuat Ye Ifeng walaupun bisa melewati perjalanan begitu lama tanpa tidur dan istirahat ditambah dengan ketegangan serta pertarungan hebat, sekarang dia mulai merasa lelah. Sesampainya di jindang, dia mengambil keputusan untuk beristirahat. Dia tertidur pula selama beberapa hari ini. Tidurnya merupakan suatu kenikmatan yang jarang dinikmatinya. Dia bermimpi kalau istrinya kembali ke sisinya, saat terbangun dia kebingungan. Di luar masih sangat gelap, ternyata hari sudah malam. Dia tidak ingin bangun, maka dia pun berbaring kembali di ranjang, sambil mendengarkan suara angin yang berhembus di luar jendela. Tiba-tiba dia mempunyai pikiran yang berbeda terhadap situasi dunia persilatan. Wajah istrinya yang cantik terus terbayang-bayang, kadang terasa sangat jelas, kadang tidak. Tiba-tiba dia mendengar suara hembusan angin di luar jendela membawa suara kelepak baju orang yang sedang berjalan di malam hari. Dulu dia pasti akan segera keluar tanpa ragu dan mencari tahu siapa orang itu. Sekarang dia hanya berbaring di ranjang. Untuk apa aku mengurusi masalah orang lain dia berpikir lagi, bukankah masalah yang sedang ku hadapi pun tidak ada yang membantu? Di sudang, aku dikepung oleh tiga ketua bagian Tian Zheng Jiao, hampir saja aku terbunuh, siapa yang membantuku waktu itu? Setelah istriku lari dengan laki-laki lain, aku dikejar-kejar untuk dibunuh, siapa yang keluar membelaku dengan sedih dia menarik nafas. Dulu pikirannya sangat lurus, sekarang berbelok-belok mengikuti masalah yang terjadi dan kehidupannya tidak sebahagia dulu. Malam-malam merenung, dia terpikirkan banyak orang sampai-sampai dia teringat pada Zifeng Mai Hui yang bungil. Tiba-tiba dari luar jendela terdengar jeritan, membuat Yei Feng terkejut. Dia menganggap kalau dia adalah orang egois tapi begitu mendengar jeritan memilukan, dia tidak bisa berdiam diri begitu saja di atas ranjang. Berkali-kali dia memperingati dirinya supaya jangan terlalu banyak mengurusi masalah orang lain, Hal terpenting sekarang ini adalah dia harus mengantarkan obat penawar ke Zong Nanshan, tapi darah pendekar yang masih ada di dalam tubuhnya tidak bisa menahan kekuatan ini. Aku akan melihat sebentar, tidak akan menghabiskan waktu banyak, sambil mengenakan sepatu, dia berpikir, apakah akan terjadi hal aneh lagi? Ataukah akan ada orang aneh yang muncul lagi? Dulu sewaktu aku masih berkelana di dunia persialtan, apa yang terjadi saat itu langsung bisa ku selesaikan di tempat, dia mencari alasan untuk dirinya sendiri. Buku dan obat penawar dibungkus dan disimpan dengan rapi di balik baju bagian dada. Dia sudah lama berkelana di dunia persialtan maka apapun yang dilakukannya pasti dikerjakan dengan sangat teliti. Kemudian dia meloncat keluar melalui jendela dan berlari menuju suara teriakan itu. Rumah-rumah yang ada di bawah kakinya sangat gelap dan sepi, teriakan memilukan itu pun hanya terdengar sekali tidak ada teriakan susulan. Di sekeliling sana sangat sepi dan tidak terasa ada aneh. Ye Ifeng menyalahkan dirinya, mengapa tadi aku tidak cepat-cepat keluar dan melihat ke sekeliling, dia sudah lama tidak keluar di malam hari. Sekarang dia berada di luar, dia merasa darahnya mulai bergejolak, sifatnya yang bebas muncul kembali. Dia berusaha menenangkan dirinya lalu mulai memperhatikan dan mendengarkan suara yang ada di sana. Ketika dia mulai putus asa, tiba-tiba terdengar suara yang memohon-mohon. Ye Ifeng tidak ragu lagi, dia segera berlari ke arah suara itu. Kecepatannya seperti seekor burung walet di musim semi. Tiba-tiba dia melihat salah satu jendela di sebuah rumah masih bercahaya, karena itu dia berhenti dan mengait-mengaitkan kakinya ke atap dan tubuhnya terjulur ke bawah. Di dalam rumah itu ada sebuah lampu minyak, seseorang sedang duduk di sana, tangan kanannya memegang pedang, jari tengah tangan kirinya memegang pedang. Ada seseorang sedang berlutut di depan orang itu, wajahnya bersimbah darah, mungkin teriakan memilukan itu berasal dari orang ini. Ye Ifeng melihat keadaan di sana, dalam hati berpikir, apa yang sedang terjadi di sini terlihat orang yang memegang pedang itu menggetarkan pedangnya, dia menyabet telinga orang yang sedang berlutut. Darah munkrat dari telinganya. Pedang berputar, telinga orang itu berada di pedang. Orang ini berteriak memilukan. Begitu dilihat dengan teliti, ternyata dua telinganya sudah putus. Ye Ifeng marah. Dia berpikir, orang ini benar-benar kejam tubuhnya yang tergantung di atap segera meluncur turun. Ye Ifeng mengira orang yang memegang pedang itu akan segera berlari keluar. Orang itu dengan dingin melihat keluar jendela, tapi dia tetap duduk dengan tenang di kursinya dan tidak bergerak sama sekali. Ye Ifeng terpaku. Orang itu dengan santai mengambil teh di atas meja kemudian minum sambil menghadap ke arah jendela. Dia tersenyum, dengan suara senang dia berkata, sahabat di luar jendela yang suka ikut campur urusan orang lain, di luar sangat dingin, masuklah dan duduk bersama ke wajah orang ini pucat tapi dia termasuk tampan, kunisnya pendek tapi tidak menambah kejantanannya. Ye Ifeng menertawakan dirinya sendiri, mengapa semua hal yang ditemuinya selalu tidak masuk akal? Orang pucat ini menebas dua telinga orang lain, tapi dia masih bisa duduk dengan tenang. Ye Ifeng melihat jendela masih terbuka, maka dia pun masuk dan berdiri di sisi orang yang masih berlutut itu. Terdengar orang yang memegang pedang itu berkata, Sahabat, sungguh hebat kepandainya. Sepertinya Anda adalah pendekar yang membela keadilan. Ha, ha, ha tawanya seperti memuji tapi juga seperti menghina. Ye Ifeng melotot, dia bertanya, di antara Tuan dan orang ini tersimpan dendam apa? Dia sudah berlutut artinya dia telah mengaku kalah, mengapa Tuan terus memaksakan kehendak? Bukan karena aku ingin ikut campur, tapi aku merasa Tuan terlalu kejam. Ye Ifeng selesai bicara, orang itu malah tertawa, tapi laki-laki yang masih berlutut itu tiba-tiba saja meloncat berdiri. Dia menyerang dada Ye Ifeng, sambil marah-marah, untuk apa kau ikut campur? Kemudian orang itu menyerang dengan ilmu Shaolin Fu Hukuan, ilmu kepalan harimau mendekam. Sepertinya ilmu Fu Hukuan ini mengandung tenaga latihan 30 tahun, karena serangan orang itu begitu tiba-tiba, hampir saja kepalanya mengenai dada Ye Ifeng. Ye Ifeng sama sekali tidak menyangka kalau yang akan menyerangnya adalah orang yang sedang berlutut bukan orang yang memegang pedang. Karena terkejut tanpa terasa dia menggeser kakinya. Laki-laki itu berilmu silat tinggi, jurus-jurusnya cepat dan lancar. Sekarang dia sudah mengeluarkan dua kepalanya, dengan cepat dan menyerang pundak dan dada Ye Ifeng. Ye Ifeng marah besar dan membentak, apakah kau sudah gila dengan ilmu silatnya yang tinggi? Dia pun balas menyerang laki-laki itu. Laki-laki itu dalam 10 jurus masih bisa menahan jurus-jurus Ye Ifeng, tapi mangkuk dan cangkir yang ada di atas meja sudah hancur berantakan. Orang yang memegang pedang masih tetap duduk di kursinya sambil tertawa dingin, tapi matanya terus memperhatikan langkah-langkah Ye Ifeng. Kadang-kadang dia menyentil punggung pedang agar mengeluarkan suara. Entah Ye Ifeng harus marah atau tertawa, diam-diam dia memarahi dirinya sendiri karena terlalu banyak ikut campur urusan orang lain. Sambil marah laki-laki itu terus menyerangnya, mengapa kau melarangku berlutut? Jangankan telinga, nyawa pun akanku berikan padanya. Karena marah Ye Ifeng menggerakkan telapak tangannya untuk menyerang. Bayangan telapak tangan mengelilingi laki-laki yang selalu bicara kasar itu. Orang yang memegang pedang tertawa terbahak-bahak dan berkata, menurut kata orang kuno, lebih baik jangan mencampuri urusan orang lain. Sahabat, apa kita harus menuruti perkataan orang kuno Ye Ifeng benar-benar marah kali ini? Dia mundur 3 meter, lalu membentak. Baiklah, aku tidak akan ikut campur tangan lagi urusan kalian. Kata-katanya belum selesai. Laki-laki itu datang dan menyerang wajah Ye Ifeng. Dia masih tetap marah-marah. Jika bisa mungkin Ye Ifeng dibunuh dengan kata-katanya saat itu juga. Ye Ifeng merasa aneh, dia tidak mengerti mengapa laki-laki ini malah ingin membunuhnya. Padahal Ye Ifeng berniat menolongnya. Terdengar laki-laki itu marah lagi, kau benar-benar kurang ajar, kau merusak rencanaku, Aku harus membunuhmu sekarang juga orang yang memegang pedang tetap tertawa, sedangkan Ye Ifeng masih bengong tidak mengerti. Diam-diam dia berpikir, dua telinga orang ini sudah putus ditebas oleh orang pucat itu. Aku menolongnya tapi dia malah mengatakan kalau aku telah merusak rencananya, apakah dia sudah gila? Atau dia bukan orang normal? Hahaha, aku benar-benar sial dengan care apapun dia tidak bisa menjelaskan alasannya, terpaksa dia mengakui kalau dia sedang sial. Bab 29 Si cantik dari dunia persilatan karena Ye Ifeng sedang berpikir, laki-laki itu mengambil kesempatan menyerangnya sambil membentak. Jika hari ini aku tidak bisa membunuhmu, aku akan mengganti nama Fuhu Jin Gang ini. Ini Ye Ifeng baru mengerti ternyata laki-laki ini bernama Fuhu Jin Gang. Dia berpikir lagi, mengapa dia bertingkah seperti orang gila nama Fuhu Jin Gang. Ruan Da Cheng sangat terkenal di Provinsi Sichuan, dia adalah seorang laki-laki yang sangat terbuka, sangat dikagumi oleh orang-orang. Begitu mendengar nama Fuhu Jin Gang, Ye Ifeng merasa bertambah aneh. Karena Ruan Da Cheng bukan orang gila tapi mengapa sekarang dia berperilaku seperti itu? Orang yang memegang pedang masih duduk di sana sambil tertawa melihat Ye Ifeng. Melihat mereka bertarung tanpa sebab, dia malah sangat senang. Hanya sebentar mereka sudah bertarung beberapa jurus lagi, tapi Ye Ifeng sudah tidak tahan karena kepandaiannya berada di bawah Ruan Da Cheng. Dan di antara dia dan Ruan Da Cheng tidak ada dendam sama sekali dan dia datang ke sana bermaksud menolongnya, dia tidak berniat melukainya. Kaki kanan Ruan Da Cheng sudah maju, kepalan tangan kanan dikeluarkan dengan posisi lurus. Kedua telapaknya melingkar, dengan cepat Ye Ifeng menyerang ke tenggorokan dan dada bawah Fuhu Jin Gang. Fuhu Jin Gang menekuk menghindari serangan itu tapi tubuh Ye Ifeng sudah berputar. Kedua telapaknya siap memukul tubuh Ruan Da Cheng. Dua jurus ini sangat ringan juga indah. Jurus ini didapatkannya ketika dia sedang bertarung dengan Wan Tianpin ketika mengubah jurus, kecepatannya lebih cepat satu kali lipat dibandingkan dengan dari orang lain. Maka sebelum Ruan Da Cheng mengubah jurusnya, dia sudah terkena pukulan dan terjatuh. Kedua matanya menatap Ye Ifeng dengan aneh, kenapa Ye Ifeng bisa mengeluarkan dua jurus begitu aneh? Orang yang memegang pedang malah menyentil pedang sambil tertawa, baik. Ini sangat baik. Sahabat, kau benar-benar berilmu tinggi, aku kagum kepadamu. Matu Ye Ifeng bergerak dari kiri ke kanan melihat dua orang itu, dia tidak mengerti apa hubungan di antara mereka. Apakah mereka majikan dan pelayan? Tapi pikirannya segera disinkirkannya jauh-jauh, tidak mungkin Fuhu Jin Gang menjadi pelayan. Fuhu Jin Gang merangkak berdiri dengan marah. Walaupun dia berhasil dipukul dia tidak terima dan masih ingin bertarung lagi dengan Ye Ifeng. Orang yang memegang pedang tertawa, Sudahlah, Ruan Lauda, kau bukan lawannya, apalagi hari ini karena diriku kau sudah mengorbankan dua telingamu. Kelak jika masih ada kesempatan kau boleh mencobanya lagi, yang penting, yang penting. Kau mengerti diriku, Ye Ifeng yang sedang kebingungan sekarang bertambah bingung. Dia merasa ingin tertawa karena orang yang memegang pedang malah menasehati Fuhu Jin Gang supaya jangan bertengkar lagi dan dia pun tidak mengerti kenapa mereka bisa sampai bertengkar. Dia harus melampiaskan kekesalaan ini kepada siapa? Orang yang memegang pedang itu perlahan berdiri, tersenyum pada Ye Ifeng. Sahabat, siapa marga dan nama Anda? Kita bertemu di malam hari seperti ini, aku harap Anda bisa tinggal dan mengobrol lebih lama denganku. Dia menuangkan secangkir teh untuk Ye Ifeng dan tertawa, malam larut seperti ini datang bertamu, terpaksa aku hanya bisa menyuguhkan teh menggantikan arak. Ye Ifeng terpaku, dia tidak bisa menebak siapa orang yang membawa pedang ini. Orang ini terkadang menghinanya, terkadang bertingkah sopan, entah dengan care apa Ye Ifeng harus menghadapi orang ini. Apa harus bersikap seperti kawannya? Atau pergi dari sana begitu saja? Dia sungkan duduk berteman dengan orang aneh ini. Ketika dia sedang ragu, Fuhu Jin Gang datang menghampirinya malah ingin berteman dengannya. Jangan melihat wajahnya yang putih, hatinya tidak sebaik aku. Demi dirimu, telingaku sudah ditepis, apakah kau tidak merasa kasihan kepadaku sedikitpun setelah mendengar kata-kata ini? Ye Ifeng terkejut lagi, apakah benar Ruan Da Chong sudah gila? Mengapa sekarang dia malah berkata seperti itu? Ye Ifeng benar-benar bingung. Wajah orang yang memegang pedang seperti memerah, tiba-tiba dia memutar pedangnya membuat pedang itu mengeluarkan warna biru. Dia juga membentak, Ruan Lauda, jangan sembelarangan bicara. Mengapa setiap hari kau selalu mengikutiku, jika kau bukan laki-laki sejati, sejak dulu aku sudah memenggal kepalamu. Kau memintaku menebas telingamu, aku baru mau melakukannya, apakah aku salah telah bertindak seperti itu? Ye Ifeng benar-benar kebingungan. Tapi wajah Ruan Da Chong seperti akan menangis. Wajahnya seperti ayahnya saat meninggal, dia berdiri tegak, dua telinganya yang telah putus masih meneteskan darah. Melihat Ruan Da Chong, Ye Ifeng merasa kasihan juga ingin tertawa, tapi dia pun merasa aneh. Diam-diam dia berpikir, Fu Hu Jin Geng adalah orang terkenal di dunia persilatan. Mengapa sekarang dia menjadi seperti ini? Dia melihat orang yang memegang pedang itu kemudian berpikir, jika dia adalah seorang perempuan, mungkin Ruan Da Chong melakukan semua ini karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi orang ini dari ujung kaki sampai ujung rambutnya tidak mirip perempuan sama sekali. Di dunia persilatan banyak perempuan yang berdandan seperti laki-laki. Ye Ifeng terbiasa melihatnya tapi dia selalu tahu apakah orang itu adalah perempuan yang sedang menyamar menjadi laki-laki. Orang yang memegang pedang ini memang berwajah putih juga tidak terlihat kasar tapi kumis pendek yang tumbuh di atas bibirnya, setiap lainnya menempel di kulit. Hal seperti ini jarang ada perempuan yang bisa melakukannya. Kumis yang hanya ditempelkan dengan kumis asli, bagi orang yang kurang pengalaman sulit untuk dibedakan. Tapi orang seperti Ye Ifeng yang banyak pengalaman begitu melihat langsung mengetahui perbedaannya. Karena itu dia mulai merasa kasihan terhadap Ruan Da Chong. Ruan Da Chong sedang duduk lemas di sana. Seorang laki-laki terkenal bisa menjadi seperti ini, benar-benar sulit dipercaya. Orang yang memegang pedang itu tersenyum lagi, sejak tadi Tuan Dam saja, apakah Tuan tidak sudi berteman dengan Ku Ye Ifeng sedikit terpaku, dengan gugup menjawab, oh, tidak, tidak. Bukan karena itu sinar matahari mulai masuk melalui jendela. Di luar jendela ternyata ada sebuah taman yang sangat indah. Sekarang Ye Ifeng baru tahu, tempat di mana dia berada sekarang adalah kamar belakang dari seorang yang kaya. Dia merasa lebih aneh lagi, dia segera membalikan tubuh melihat orang yang memegang pedang itu, namaku adalah Ye Ifeng, aku hanya orang kecil di dunia perselatan. Jika Tuan ingin berteman denganku, aku benar-benar merasa beruntung, sebenarnya dia ingin menanyakan marga dan nama orang itu, karena merasa tidak pantas maka dia mengurungkan niatnya. Orang yang memegang pedang itu berkata lagi, dengan kepandayan yang Tuan miliki, Tuan masih mengatakan kalau Tuan adalah orang kecil, apakah Tuan tidak terlalu merendahkan diri dia pelan-pelan berjalan mendekati jendela. Ye Ifeng baru melihat ternyata orang ini tidak tinggi, hanya setinggi sampai batas hidungnya. Dia segera terpikirkan pada satu hal. Dia tertawa lagi, namaku adalah Xiaonan, akulah yang baru orang kecil di dunia perselatan. Apa yang terjadi pada malam ini kau pasti merasa aneh, tapi setelah aku menjelaskannya, Tuan pasti akan segera mengerti, Ye Ifeng dengan teliti mendengar semuanya. Orang yang bernama Xiaonan ini langsung diam. Dia tidak menjelaskan apa yang telah dia janjikan tadi Ye Ifeng tetap tidak mengerti. Xiaonan tiba-tiba membalikan tubuh menepuk pundak Ruan Dat Chang, dia mengganti nada bicaranya, Ruan Lauda, untuk apa kau masih berdiri di sini, hari sudah terang full hujin gang mengerutkan keningnya dan berteriak, kau menyuruh marga Ye I tetap tinggal sedangkan aku disuruh pergi, mengapa kau begitu tega. Kedua metuk Xiaonan membelalak dengan lebar, metu yang bercahaya itu mengeluarkan sinar setajam silet. Ruan Da Chang segera menundukkan kepalanya. Ye Ifeng menarik nefas, dia merasa kepalanya membesar, kata-kata fu hujin gang malah membuatnya merasa kasihan padanya hal yang tidak perlu diributkan dia heboh sendiri, maka dia hanya bisa tersenyum. Ye Ifeng masih melihat ujung pedang Xiaonan yang masih menusuk dua telinga fu hujin gang. Dia merasa ingin muntah, dia juga benci kepada Xiaonan tapi harus bagaimana lagi? Yang satu ingin memukul, yang satu lagi minta dipukul? Orang luar bisa berbuat apa? Karena itu dia dengan sikap hormat dia pun pamit, hari sudah terang, aku pamit dulu, Ruan Da Chang melotot, Jika kau pergi, aku juga pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan menunggu, kita pergi bersama-sama, ketika mereka baru melangkah, dari arah taman terdengar suara manja yang berkata, Hei, aku baru datang mengapa sudah ada yang akan pergi, apakah kalian tidak senang aku datang kemari dari luar masuk seseorang, rambutnya digelung, wajahnya cantik. Begitu dia masuk membuat seisi kamar menjadi ramai. Dia tertawa dan berkata kepada Xiaonan, kau tetap mempunyai banyak kera, baru saja datang, hari pertama sudah kedatangan dua orang tamu. Kakakmu sudah tinggal di sini selama tiga tahun tapi belum pernah ada yang mencarinya, Xiaonan tertawa, siapa yang berani mencarimu. Kecuali kalau orang itu sudah memakan empedu harimau untuk menambah keberaniannya, kalau tidak aku yakin tubuhnya pasti penuh dengan lubang, mereka berdua terus bercanda, dan sepertinya mereka sangat akrab. Ruan Da Chang dengan bingung berdiri di sana, tapi Yei Feng terus melihat Xiaonan. Bab 30. Xiaoxi yang feizi, puteri cantik, dihunan begitu perempuan cantik ini keluar, Yei Feng merasa mengenalnya. Sekarang setelah mendengar kata-kata Xiaonan, dia langsung tahu siapa perempuan itu. Melihat wajah Xiaonan yang terus berseri-seri, tapi tetap tidak terlihat ada ekspresi, dia lalu menghubung-hubungkan dengan kecemburuan Ruan Da Chang, dia jadi mengerti apa yang terjadi di sana. Ternyata Xiaonan adalah si cantik dari Hunan, dia bernama Xiaonan Pin. Pantas saja Ruan Da Chang begitu tergila-gila kepadanya, tapi aku tidak sadar kalau dia seorang gadis, putri Xiaoxan Iyee kalau telah menyamar, dijamin tidak ada yang mengenalinya. Yei Feng melihat perempuan cantik itu dan berpikir, orang itu pasti adalah istri dari ahli api, Huosen Iyee yang terkenal di dunia persilatan, yang bernamalah Soh Wuxi Si, perempuan tangan pedas, Guxiao Jing. Aku pernah bertemu dengannya satu kali, apakah dia masih mengenalku? Anehnya mengapa kota Jing Dang yang begitu kecil bisa ada dua cantik dari empat orang tercantik di dunia persilatan, dan secara tidak sengaja bertemu denganku, dalam kekacauan pikirannya, dia teringat kembali pada istrinya, Xiaohun Furenxuer Wobi. Ternyata yang bernama Xiaonan ini adalah putri kesayangan dari si tangan terampil dan ahli senjata rahasia Xiaoxi Xiaoxi, Xiaoxan Iyee yang bernama Xiaoxi Yang Feizi, dan wanita cantik itu adalah istri Huosen Yee Yee Aokin Yeu, La So Wuxi Si Guxiao Jing. Ketika itu nama empat orang cantik dari dunia persilatan sangat terkenal. Nomor satu adalah istri Feng Xiaohun Furen. La Luq Xiaoxi Yang Feizi Xiaonan Pin, La So Wuxi Si Guxiao Jing, dan putri ketua Kun Lun Pai Zui Feng, disebut-sebut sebagai empat orang cantik dari dunia persilatan. Kemudian Nyonya Xiaohun menikah dengan Lunan Ren dan tinggal di Jiangnan. La So Wuxi Si Guxiao Jing menikah dengan pembuat senjata nomor satu, Xiaokin Yeu. Xiaoxi Yang Feizi disukai oleh banyak orang, tapi dia selalu bersikap dingin. Banyak pendekar yang tergila-gila kepadanya, tapi mereka selalu terluka karena pedangnya, karena itu pula dunia persilatan marah dibuatnya. Dia juga tenggelam. Nama Kun Lun Yeu Nu juga menghilang dari dunia persilatan. Karena itu hal tentang empat cantik dari dunia persilatan jarang ada yang mengungkitnya lagi. Xiaonan Pin tertawa, yang satu memanggil Kun Nona, yang satu memanggil adik, aku tidak bisa menjadi seorang laki-laki, kemudian dia membersihkan wajahnya. Muncullah seraut wajah cantik. Ye Ifeng benar-benar kagum dengan keterampilan tangan mengubah wajah Xiaosan Yee. Dia berpikir, pantas Xiaosan Yee pernah muncul dengan sebelas nama di dunia persilatan. Jika bukan dia sendiri yang mengumumkan sebelas nama ini, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, dari sini dapat diketahui bagaimana hebatnya keterampilan tangannya. Metu Ye Ifeng tanpa sengaja melihat Xiaonan Pin. Gu Xiao Jing tertawa, kalian duduk dulu, aku akan membawa bubur kemari. Kemudian dia menarik nafas. Beberapa tahun ini tubuh Ye Ae Lao Air semakin melemah, sampai sekarang pun belum bangun. Xiaonan Pin tertawa, apakah kakak Ipar belum bangun? Semenjak menikah denganmu, dia tidak pernah sehat, setelah bicara seperti itu, wajah Xiaonan Pin memerah. Gu Xiao Jing juga marah, mulutmu benar-benar tidak bisa dijaga, jika ada yang mau menikah denganmu, dia pasti akan lebih sial dari Lunan Ren Ye Ifeng Gam diam menarik nafas panjang. Orang dunia persilatan menganggapnya sebagai pembawa sial, dia merasa malu juga merasa kasihan pada dirinya sendiri, dan merasa tidak perlu berlama-lama berada di sini. Maka dia pun berkata, nona Gu, jangan repot-repot. Tapi Gu Xiao Jing dengan sepasang metal yang bercahaya melihatnya, hei, mengapa kau tahu kalau aku bermargagu matanya berkedip-kedip dan berkata lagi, hei, semakin dilihat sepertinya kita pernah bertemu, di mana kita pernah bertemu ya Ye Ifeng terkejut, dengan cepat damenya lah, aku tidak berkesempatan bisa berkenalan dengan nona, hanya saja namalah. Dia Soek Sisi sangat terkenal, aku sering mendengar nama nona dan aku bisa tahu secara langsung, oh begitu tapi dia tetap tidak percaya dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Ye Ifeng Gam diam berpikir, aku harus cepat pergi dari sini, jika Huosen Yee kemari juga, dia akan segera mengenaliku. Jika kabar kalau aku berpura-pura mati tersebar ke seluruh dunia persilatan, aku akan menjadi bahan tertawaan. Tian Zheng Xiao akan kembali mencariku. Saat itu jika aku ingin berlatih ilmu silat pun akan terganggu karenanya, dia segera berjalan ke depan pintu, kemudian berpamitan, maaf, aku sudah mengganggu kalian, aku mohon maaf. Jika ada kesempatan, aku akan datang berkunjung kembali, tanpa menunggu jawaban mereka, dia berjalan keluar. Dia tidak berpikir apakah dia akan dicurigai karena perbuatannya ini. Setibanya di taman, pohon-pohon tampak sudah layu, terata yang terapung di atas kolam pun hanya tersisa batangnya yang sudah layu. Salju belum mencair angin berhembus sangat dingin. Dia melangkah dengan cepat, tidak ada waktu untuk menikmati keindahan taman di musim dingin ini. Dari sudut matanya Ye Ifeng melihat ada sebuah pintu dicek dengan warna merah dan dengan cepat dia berjalan ke arah sana. Bab 31. Terbuka penyamarannya dengan cepat dia berjalan mendekati pintu kecil itu, tiba-tiba terdengar suara angin yang lewat. Ternyatalah, So Ksi Si dan Ksia Oksi yang feizi dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh berlari ke depannya. Mereka berdiri menghadang di depan pintu, sambil tertawa melihat Ye Ifeng. Ye Ifeng tidak mengerti apa maksud mereka, tapi Gu Ksia Ojing menunjuknya sambil tertawa, jangan pergi dulu. Aku sudah ingat siapa kau, kau adalah Tai Ji Wen Hao, Lunan Ren, mungkin Me Tu Nona salah mengenal orang, Gu Ksia Ojing tertawa, jangan terburu-buru, aku tidak akan pernah salah melihat orang, aku pernah melihatmu di Taisan. Sekarang aku baru ingat, Ye Ifeng dengan cepat berlari, dia ingin kabur dari sana, Gu Ksia Ojing tertawa, kenapa lari dia mencoba mencengkram Ye Ifeng. Ye Ifeng berputar di tengah udara, telapak tangan kanannya menepis Gu Ksia Ojing, tapi dia bergerak ke arah kiri untuk meloncati dinding dan kabur dari sana. Tapi terdengar suara bentakan, siapa yang berani membuat keributan di sini Ye Ifeng tidak sempat membalikan kepala untuk melihat, dia hanya merasakan ada angin kencang yang menyerang kerusuk kirinya. Suara angin itu sangat keras, berarti orang yang melempar senjata rahasia mempunyai tenaga sangat besar, sepertinya senjata rahasia yang dilempar orang itu akan mengenai Ye Ifeng. Pada saat menegangkan itu, terdengar suara pok. Dia melihat di sisi kirinya ada api biru yang menyala, ternyata ada yang melempar senjata rahasia untuk menghalau senjata rahasia yang menyerang ke sisi kirinya. Ye Ifeng benar-benar terkejut karena dia tahu senjata rahasia yang dilepaskan itu adalah Huoshan Zet Hau, mutiara dewa api, yang ditakuti semua orang. Karena tidak berkonsentrasi maka pukulannya ke arah Gu Ksia Ojing jadi meleset. Ye Ifeng tahu kalau dia sudah tidak bisa kabur dari sini, maka dia pun mendarat turun. Seorang laki-laki pendek dengan cepat datang menghampiri mereka dan membentak, Adik Xiao, mengapa kau melepaskan senjata rahasia ku? Dia berhenti di depan Ye Ifeng, dia berniat memukul Ye Ifeng. Ketika melihat Ye Ifeng dia malah berteriak, Bukankah kau adalah Lunan Ren, adik lu? Mengapa kau bisa berada di sini? Sungguh baik, baik sambil tertawa dia menarik Ye Ifeng, kabar burung yang beredar di dunia persilatan mengatakan kalau kau sudah mati, aku tidak mempercayainya. Senjata Taiji milikmu begitu hebat, mana mungkin kau gampang dibunuh. Aku tahu kau hanya berpura-pura, dia tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Ye Ifeng, cepat masuk, cepat masuk. Kita masuk untuk mengobrol, Ye Ifeng mengangguk tapi dalam hati dia merasa tidak enak, dia memang kenal dengan Ye Aokin Ye Yu. Tapi hubungan mereka tidak terlalu akrab, sekarang dengan ramah dia melayani Ye Ifeng, dia juga merasa senang. Tapi sekarang rahasianya sudah terbongkar, pasti akan timbul banyak masalah. Gu Xia Ojing datang sambil tertawa, tadi dia bersembunyi karena takut identitasnya ketawan. Hei, adik lu, kau seorang pahlawan terkenal, mengapa sekarang kau seperti itu? Apa yang harus kau takuti? Istri boleh kabur, tapi kau jangan ikut kabur, Ye Ifeng. Dia sudah bersumpah jika dendamnya belum terbalas, dia tidak akan menggunakan nama Lunan Ren lagi. Karena itu sekarang tetap menggunakan nama Ye Ifeng, hatinya sekarang seperti bumbu dapur yang telah diaduk menjadi satu, rasanya sangat kacau. Walaupun dia tahu kalau suami istri Ye Aokin Ye Yu tidak akan mengkhianatinya, identitasnya yang sudah terbongkar tetap membuatnya merasa tidak tenang, tapi di sisi lain dia juga merasa berterima kasih kepada suami istri yang sangat memperhatikan keadaannya. Begitu mendengar perkataan Gu Xiao Jing, dia teringat kembali pada istrinya, dia memang malu tapi juga marah. Karena itu dia hanya berdiri terpaku dalam hembusan angin dingin. Otaknya kacau. Sampai Ye Aokin Ye Yu menariknya masuk ke ruang tamu dan menyuruh duduk di sebuah kursi besar, pikirannya masih bingung. Dia menjawab semua pertanyaan mereka. Saat mengungkit orang yang memiliki hubungan erat dengannya di masa lampau, dia mulai merasa tidak tenang. Karena selama dua tahun ini dia hampir melupakan semua hal yang pernah dialaminya dulu. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri, Aku adalah Ye I Feng, aku tidak mempunyai nama dan marga, aku hanya orang kecil di dunia persilatan. Bukan seorang Cai Ji Wen Ha O U Lunan Ren yang sangat terkenal di dunia persilatan. Dia sendiri pun hampir lupa pada keadaannya sekarang. Tiba-tiba dia ditarik ke masa lalunya, karena orang-orang ini mengenalnya sebagai Lunan Ren. Dia tertawa sendiri dan berpikir, Apa anggapan mereka kepadaku? Apakah mereka menganggapku sebagai orang yang tidak sanggup menjaga istrinya sendiri ketika Ye A O Kin Ye U bertanya kepadanya? Dia melihat Ye I Feng seperti orang kebingungan, walaupun mereka bertiga tertawa tapi dalam hati mereka kasihan padanya. Apalagi ksiaunan pin, sepasang matanya yang bersinar terang, sejak awal sampai sekarang selalu melihat Ye I Feng. Walaupun Ye I Feng bersikap dingin kepadanya atau boleh dikatakan menghinanya, tapi dia tetap sangat memperhatikan Ye I Feng. Malah berlebihan. Ye A O Kin Ye U tertawa, Adik Lu, tinggallah selama beberapa hari di sini, aku akan membawamu jalan-jalan. Kau jangan khawatir, jika kau tidak ingin ada yang mengetahui identitasmu, kami tidak akan mengatakannya kepada orang lain. Ye I Feng merasa berterima kasih, dia tertawa, terima kasih atas kebaikan kakak Ye A O, aku masih mempunyai hal penting, aku harus cepat-cepat kembali ke Zong Nen San. Ye A O Kin Ye U bertanya, apakah kau akan pergi ke Zong Nen San? Dia memegang dahinya dan berkata lagi, tapi rapat Zong Nen San masih setengah bulan lagi, aku akan berangkat beberapa hari lagi, mengapa kau tergesa-gesa harus segera ke sana? Apakah memang ada hal sangat penting? Ye I Feng bertanya karena terkejut, rapat apa yang akan diadakan di Zong Nen San? Dia mengira rapat yang diadakan yaitu rapat tentang pembacaan ayat-ayat kitab suci untuk mendoakan arwah para biksu yang telah meninggal. Apakah murid-murid Zong Nen San meninggal semua? Ye A O Kin Ye U bertanya, apakah kau tidak tahu apa yang terjadi di Zong Nen San? Pasti sudah terjadi sesuatu, ketua Zong Nen San, Dixu Miao Ling tiba-tiba saja meninggal, karena itu Zong Nan Pai mengundang semua perkumpulan, pada bulan 2 tanggal 24 akan memilih ketua Zong Nen San yang baru. Undangan tersebut baru tiba kemarin malam, diantar langsung oleh murid Zong Nen San. Anehnya aku pernah bertanya kepada murid Zong Nen Pai itu, kenapa pemimpin mereka tiba-tiba meninggal? Dia terlihat gugut dan tidak berani menjawab. Kemudian aku bertanya lagi padanya sudah berapa lama ketua mereka meninggal, dia menjawab baru 2 hari lalu. Mengapa ketua mereka baru saja meninggal 2 hari, tapi sudah cepat-cepat memilih ketua baru dan murid yang mengantar rundangan ini tidak mengenakan baju hitam, tanda sedang berduka, juga tidak terlihat sedih. Aku rasa pasti telah terjadi sesuatu di sana Yei Feng terpaku lagi. Dia tidak mengerti mengapa murid Zong Nen San yang keracunan tidak mati. Yang mati malah ketua mereka yang tadinya tidak terkena racun. Rupanya ketika dia meninggalkan Zong Nen San, telah terjadi perubahan besar di sana. Tapi apa yang terjadi di sana, dia sendiri tidak tahu. Dia teringat pada San Ming dan putrinya, apakah mereka masih ada di sana? Dia sangat memperhatikan keadaan mereka, apa alasannya dia bisa seperti itu? Dia sendiri pun tidak tahu mengapa dia bisa begitu memperhatikan mereka. Sekarang pikirannya mulai berputar, yang muncul malah sorot metu San Ming yang ramah dan hangat. Dia berusaha menahan diri dan tidak mengingat mereka lagi. Dia mengangkat kepalanya, sorot matanya bertabrakan dengan sorot metuk Xiao Nan Pin. Yei Feng yang berpengalaman mengerti maksud metuk Xiao Nan Pin, segera muncul pikiran aneh. Selama beberapa hari ini dia selalu bertemu dengan hal aneh. Dia menertawakan perubahan hidup yang dialaminya semua karena perempuan. Perempuan, dia tertawa kecut. Aku harus pergi atau tinggal beberapa hari di sini dia terombang ambing ragu. Banyak alasan yang membuatnya harus tinggal di sana. Banyak alasan juga yang membuatnya harus segera pergi dari sini. Dia sudah memastikan kalau murid-murid Zhong Nan San yang terkena racun sudah tertolong dan tidak perlu menunggu obat penawar yang dibawanya. Tapi dia ingin tahu perubahan apa yang telah terjadi di Zhong Nan San dan dia telah bertemu dengan orang-orang yang ingin dia temui, ini adalah alasan yang membuat dia ingin tinggal lebih lama. Dia terus berpikir akan terus tinggal atau pergi dari sini, kedua-duanya berdampak pada perubahan besar terhadap dirinya seumur hidup.